Imam Masjid Nurul Iman di Ogan Komering, Ilir Sumatera Selatan meninggal dunia akibat dipikam tetangganya sendiri saat sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah. Korban M. Arif saat itu jadi imam salat maghrib sementara tersangka Mahyudin, pelaku penikaman, menjadi makmum. Korban meninggal dunia setelah dua hari dirawat di rumah sakit Muhammad Hussein, Palembang. Hmm, kalau ada masalah itu ya dimusyawarahkan. Jangan main tikam gitu dong, angker amat hidupnya bang. Meski bukan pasien positif corona, namun korban dimakamkan dengan protokol corona di pemakaman umum desa Tanjung Laut, Ogan Komering, Ilir Sumatera Selatan. Pihak keluarga tidak menyangka korban meninggal karena ditikam saat salat maghrib oleh makmum sekaligus tetangganya sendiri. Korban meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Kasian nih anak-anaknya, jadi gak punya ayah karena tewas ditikam tetangganya. Pelaku dengan korban itu akrab, Pak. Akrab. Kemana-mana beliau sering didamping oleh korban. Hmm. Istiwa penikaman M. Arif oleh Mahyudin terjadi Jumat lalu saat korban dan pelaku tengah salat maghrib berjemaah di Masjid Nurul Iman. Pelaku langsung ditangkap oleh aparat TNI dan polisi yang tengah melintas di lokasi saat kejadian dan dibawa ke posek Kayu Agung. Dari keterangan yang kita peroleh dari pelaku memang adanya ketersinggungan ya. Dari ketersinggungan muncul dendam. Yang mana sampai maghrib ya, sehingga bersangkutan melakukan kebenaran terhadap korban yang sedang berhasil. Pelaku mengaku menikam korban karena tersinggung ketika diminta menyerahkan kunci kotak amal saat sholat Jumat ke Bendahara Masjid. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!